Moms dan dads tentunya ingin agar anak-anak selalu akur ya. Tentunya, akan ada kalanya di mana mereka alami pertengkaran ya moms. Umumnya, pertengkaran disebabkan oleh perasaan cemburu atau memperebutkan mainan. Lantas, hal apa yang dapat moms dan dads lakukan untuk membuat anak-anak tidak bertengkar ya? Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nagita. Pertama, memahami emosinya. Memang sulit untuk menghadapi si kecil yang bertengkar. Namun dalam hal ini, moms perlu berusaha untuk memahami emosi mereka. Dalam hal ini, moms dan dads dapat mencoba untuk menenangkannya dan mengalihkannya. Misalnya, di saat mereka bertengkar karena memperebutkan mainan, moms dapat mencoba untuk menawarkannya bermain dengan mainan lain. Hindari menyuruh mereka untuk segera bergantian, karena hal ini justru memicu pertengkaran di antara keduanya. Kedua, jangan memaksa anak untuk berbagi. Memang, mengajarkan anak-anak untuk saling berbagi penting untuk dilakukan. Namun, moms dan dads perlu untuk tetap menerapkan batasan dalam hal ini ya. Faktanya, si kecil akan cenderung menolak apabila orang tua memaksa untuk berbagi. Bahkan, hal tersebut juga akan membuatnya tak ingin berbagi ke depannya loh moms. Oleh karena itu, moms dan dads dapat membiarkannya untuk mau berbagi dengan saudaranya atas kemauannya sendiri ya. Ketiga, menjadi penengah. Pada saat anak-anak bertengkar, moms dan dads disarankan untuk tidak menghakimi salah satu di antaranya ya. Karena, hal tersebut justru akan memicu pertengkaran semakin besar loh moms. Maka dari itu, peran moms dan dads disini sebaiknya adalah sebagai penengah mereka dengan membantu menyelesaikan permasalahan. Keempat, jangan dibandingkan. Moms, hal ini dirasa sangat penting untuk dilakukan. Membanding-bandingkan si kecil justru akan menimbulkan perasaan cemburu sehingga memicu perasaan dendam. Bahkan, hingga timbulnya perasaan bersaing di antara mereka moms. Oleh karena itu, moms dan dads perlu menghindari kebiasaan membandingkan ini ya. Kelima, berusaha untuk selalu memberikan waktu dengan anak. Cara yang terakhir ini menjadi salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan moms dan dads. Karena, dengan memberikan waktu yang adil dan berata, mampu meminimalisir timbulnya persaingan di antara mereka loh moms. Itulah kelima tips untuk moms dan dads agar anak tidak bertengkar. Semoga membantu. Terima kasih telah menonton!